DPW Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Provinsi DKI Jakarta membuka peluang untuk mengusung pihak eksternal menjadi bakal calon gubernur, Bacagup, dalam ajang pilkada pada November 2024 mendatang. Asalkan pihak luar tersebut mampu menjalankan platform yang disusun PKS untuk masyarakat Jakarta. Ketua DPW PKS Provinsi DKI Jakarta, Hoy Rudin mengatakan, calon pemimpin di Jakarta akan menghadapi tantangan yang cukup besar. Buat PKS terbuka peluang siapapun untuk jadi gubernur Jakarta sepanjang orang tersebut bisa melaksanakan cita-cita kita dalam bernegara, platform. Platform bernegara kita sudah terbukukan, mau kader, non-kader, nilainya sama. Soalnya yang dia mampu silahkan jadi gubernur Jakarta, terbuka buat semuanya. Kalau saya, saya ngawal di Dewan saja. Bapak, saya di pimpinan saja nih Pak. Saya nggak tahu, karena soal pimpinan atau tidak belum diputuskan oleh DPW. Pak, tapi itu sudah ada kumpulasi dengan Bapak Pak? Untuk? Kan salah satunya nama Bapak? Oh, oh. Saya mengawal calon-calon, karena saya kutu DPW di Jakarta. Saya di internal PKS sudah melakukan survei, open survei, jajak pendapat. Keluarlah nama-nama dari kader dan non-kader. Namun sebelumnya kami sudah putuskan indikatornya. Indikator calon-gur Jakarta untuk bisa melaksanakan platform kita. Kalau orang-orang yang dari kader kita ada Pak Mbak Danieli Sera, kemudian ada Soi Bu Iman, kemudian nama saya juga ada di survei. Namun saya fokus di legislatif. Di eksternal ada nama Pak Nisbas Wedan, kemudian juga ada nama dari kepolisian, mantan Kapolda juga ada. Nah, gitu ya. Bukan ya. Namanya mesti dirahasiakan. Padang ya Pak? Iya. Padang ya Pak? Enggak, Padang sudah terlalu lanjut usianya. Lanjut, iya. Oke. Baru ini pindah tangkapan PKS, soal kemarin gua ntar bilang kalau misalkan Pak Anisti musuh maju untuk DKI. Mereka menyiapkan nama Pak Ridwan Kamil nih untuk maju di Piongara DKI juga. Saya pikir Jakarta karena memang kedepan akan tidak lagi bukota, daerah khusus, punya tantangan baru, butuhkan orang-orang yang qualified. Silahkan siapa saja untuk bertarung di sini. Kita akan menjaring juga. Ya, tentu bukan hanya Pak Angis. Di belakang baru sih banyak orang yang bagus, yang keren, yang perlu kita komunikasikan untuk bisa mewujudkan Jakarta yang lebih baik dari undang-undang DKI yang akan ditantangkan. Ya, kan ada 15 urusan pusat yang disarankan di Jakarta. Ini tantangan baru, ya. Dan peluang baru untuk kebaikan warga Jakarta. Artinya siapa yang dupa nama sosok yang di belakang baru? Kita masih diskusi. Namanya setelah siakan. Nanti pada waktunya kita akan buka, paling tidak kita mesti menunggu hasilnya sidang yang buka dulu deh. Bila suasananya lebih dinamis. Nah, tapi artinya peluang air sendiri itu membuka peluang untuk eksternal ya Pak? Sangat, sangat. Buat kita siapa saja yang bisa menjalankan platform, silahkan. Silahkan. Ya, kami akan terima. Nilainya sama, kader dan dalam kadar. Ya, kalau dia bisa menjalankan platform, ayo jadi Gubernur Jakarta. Buat kebaikan Jakarta.